Bagi saya, ajang inilah yang paling adil untuk menilai sejauh mana perkembangan sepak bola Indonesia dipegang oleh Sintayong. Indonesia bergabung di grup A bersama Qatar, Jordan, dan Australia. Ya udah, sekarang kita lihat satu-satu. Qatar ini udah lima kali, jadi peserta U23. Dua kali mereka masuk ke semifinal. Sekali bisa peringkat ketiga, yang sekalinya itu peringkat empat. Australia juga begitu. Australia udah enam kali ikut. Dua kali ke semifinal, sekali peringkat tiga, dan sekali peringkat empat juga. Jordania pernah peringkat tiga, tahun 2013. Bisa dibilang mereka ini adalah tim-tim langganan Piala Asia U23 ya. Gimana squad mereka ini sebenarnya sekarang? Kita mulai dari Jordania. Ada satu pemain mereka, itu yang main di Liga Amerika. Namanya Muhammad Abu Taha. Mainnya di Kansas City Amerika. Sisanya di Liga Lokal semua. Jadi untuk pemanggilan pemain, mungkin mereka gak akan masalah kayak kita. Nah Abu Taha ini juga, sekarang kan dipanggil ke timnas senior. Yang sekarang masuk ke final lawan Qatar itu. Qatar gimana? Pemain U23 mereka rata-rata main di Liga Lokal. Dan satu pemain mereka sekarang itu ikut bermain di timnas senior. Namanya Khalid Mohamad. Jordania sama Qatar, pengalaman pemain mereka untuk bermain di tim senior itu kalah jauh sama kita. Ya bayangin aja. Kita sebelas pemain loh di tim senior. Sementara Australia, nah ini Australia ini gila juga nih. Pemain mereka kurang lebih sembilan orang yang bermain di luar negeri. Ada yang main di Belanda, Jerman, Perancis, Inggris. Jadi ke dalam mereka kan kurang lebih sama juga kayak kita. Kalau sembilan pemain itu sulit juga kan untuk dibawa pulang kan. Tim Australia ini punya dua orang yang sekarang bermain di timnas senior. Namanya Patrick Aspek dan satu lagi Marco Tilio. Tahun 2021 timnas Australia ini sempat dua kali ya ngalahin tim kita. Sinta itu sempat bilang, kemampuan teknis, skill, kita itu gak kalah. Nah, lawan Australia itu. Pemain kita itu ketemu sama pemain-pemain yang tinggi, besar model Australia. Itu udah takut duluan, udah kena mental duluan. Itu kata Sinta yang tahun 2021. Cuman masalah mental. Dan kalau kita lihat penampilan pemain kita di Piala Asia kemarin. Ya sebagian besar itu juga adalah pemain-pemain U23. Kayaknya kekhawatiran Sinta yang soal mental ini udah lumayan tertangguh lagi. Iya kan? Nah, kenapa kita gak optimis? Memang ya masalah kita ini, pemain abroad kita ini kemungkinan juga agak sulit untuk dipanggil pulang. Itu pemain kunci semua. Tapi tenang. Karena dulu tahun 2021, tim kita yang melawan Australia itu juga gak ada pemain abroadnya. Cuman banggot doang. Ya kan? Di masa itu aja, kita udah bikin repot Australia. Apalagi sekarang, sebelas pemain junior kita ini adalah tim nasional senior yang main di Piala Asia. Pemain lokal kita juga secara teknis skill tuh gak akan kalah sama orang Australia itu. Nah, kalau kita udah lihat peta tadi, kekuatan masing-masing tim, aku rasa tim kita ini udah gak perlu inferior. Malah sebaliknya, tiga tim itulah yang harusnya takut. Yang harusnya merinding. Kenapa? Bayangin aja. Sebelas pemain kita itu adalah pemain tim nasional senior loh. Yang bermain di Piala Asia dan maju ke enam belas besar. Jadi wajar aja kalau pelatihnya Jordania itu sempat bilang bahwa mereka tidak akan pernah meremehkan Indonesia. Ya wajarlah. Uang tim nasional kita itu enam belas besar Piala Asia senior. Jadi sampai sekarang ini tetap gue ngerasa optimis kita bisa bikin kejutan di Qatar. Terima kasih.